Apa doanya supaya kita bisa berlama-lama dalam membaca Al-Quran Saya tidak tahu doanya Tapi kita minta saja bahasa Indonesia Ya Allah mudahkan saya untuk betah baca Al-Quran Makanya kita perlu maksakan diri Kita buat program misalnya setiap hari satu lembar Harus ada waktu baca satu lembar Kalau kita sibuk kita baca sebelum tidur Pokoknya satu hari harus satu lembar Nanti kalau terbiasa kita naikkan dua lembar Sudah terbiasa tiga lembar Seperti itu Sebagian orang membiasakan baca Al-Quran dalam sholat malamnya Dia merasakan kelezatan Sungguhnya Orang-orang sedang tidur kemudian dia bangun Dia sholat malam berdua-duaan dengan Allah SWT Dia bermunajat, dia menangis, dia mengeluhkan segala permasalahannya kepada Allah SWT Masing-masing menempuh cara yang mudah baginya Tetapi kita paksakan diri Harus ada jadwal Setiap hari harus ada Al-Quran yang kita baca Sudah baca satu lembar Boleh kita baca terjemahannya juga Satu lembar Kalau belum mampu, belum semangat Dapat satu halaman Setelah itu kita baca terjemahannya Agar kita tambah ilmu Al-Quran itu sangat indah Benar-benar ibu-ibu Cuma saya ibu-ibu tidak tahu bahasa Arab Kalau tahu bahasa Arab Apalagi bisa baca buku Al-Quran itu benar-benar pelipur lara Obat yang sangat indah Teman duduk terbaik Lebih lesat daripada kita dengar berita ini Dengar berita anu nonton gosip ini gosip anu Cuma tadi itu perlu perjuangan Perlu perjuangan ya Sampai kita menemukan kelezatan tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.